Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Joana Putri Asriandini Dari Rombol 303 untuk Mata Koliah Pengantar Ilmu Budaya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu feminisme Pada salah satu karya yang berjudul Some American Living Woman Artist Yang diciptakan oleh Mary Beth Edelson Mary Beth Edelson melahir pada tanggal 6 Februari 1933 Di East Chicago, Indiana Dengan nama Mary Beth Mary Elizabeth Johnson Beliau wafat pada tanggal 20 April 2021 Mary Beth Edelson adalah seorang seniman Amerika Dan pelopor gerakan seni feminis Yang dianggap sebagai salah satu seniman feminis Generasi pertama yang terkenal Edelson adalah seorang pembuat grafis Seniman buku Pembuat kolase Pelukis Fotografer Seniman pertunjukan Dan juga penulis Karikaranya telah dipamerkan di museum seni Karikaranya telah dipamerkan di museum seni modern Museum seni Smithsonian dan musim seni kontemporer di Chicago Dia mengulai studinya di institut seni Chicago Dan berlanjut mengajar gelat serjana dan magister seni rupa Dia mengajar seni di tingkat perguruan tinggi Termasuk school of art Dan Smithsonian Institution of Washington D.C. Dan di Corcoran Gallery of Art The Plan Center of Advanced Studies Kajian filsafat dan psikologinya sangat mempengaruh seninya baik dari seni isi maupun mediumnya Karya-karya pentingnya di awal tahun 1970-an adalah representasi para Dewi yang digunakan Edelson sebagai kontras dengan pandangan patriarki wanita yang sudah mampan Di Some Living American Woman Artist atau Last Supper Beliau mengganti wajah para pengikut Yesus atau Nabi Islam dalam ajaran Islam Dengan wajah para seniman wanita terkenal Pada tahun 1972 Dia membuat sebuah karya kolase Berjudul Some Living American Woman atau The Last Supper Dengan teknik cetak atau litografi pada media kertas per dimensi 63,5 x 96,8 cm Improvisasi dari lukisan Leonardo da Vinci itu Dia mengganti wajah para pengikutnya Yesus atau Nabi Isa Dengan wajah seniman wanita Di antaranya ada Yoko Ono, Lois Burgess, Helen Franken-Teller Dan di tempat Yesus adalah Georgia O'Keeffe Yang terkenal dengan julukan Mother of American Modernism Atau Ibu dari Seni Modern Amerika Karya tersebut menjadi sebuah poster Dan didistribusikan secara luas dan menjadi ikon Bagi mereka yang memerangi misogini di dunia seni Karya ini juga bertujuan untuk menunjukkan pada dunia Bahwa seni tidak hanya dibuat oleh pria saja Tetapi wanita juga bisa menjadi pelaku seni Adelson secara jelas memerangi misogini di dunia seni Yang sebagaimana kita tahu seniman-seniman terkenal Biasanya berjenis kanan pria Sedangkan wanita pada masa lalu masih dianggap sangat pahabung Untuk menekun di bidang seni Pemikiran primitif dan sifat misogini Itulah yang pada akhirnya Membuat seniman wanita takut untuk unjuk diri Adelson tidak takut memperanggalkan banyak seniman wanita Pada masa itu dan kemudian Dan semuanya berhasil beliau muat Dalam karya seni Nicolase yang berjudul Some Living American Woman Artists ini Dengan harapan para seniman wanita mendapatkan keberanian Untuk menunjukkan diri dan juga karya-karya mereka Selama masa hidupnya Adelson selalu mendadiskuskan dirinya Untuk karya-karya yang memiliki semangat gerakan feminisme Semangatnya untuk membawa keadilan pada kesetaraan gender Tidak pernah pudar Dan karena usahanya itulah pada zaman sekarang Mulai banyak seniman-seniman wanita Yang berani unjuk diri Some Living American Woman Artists Benar-benar merupakan sebuah awal Dan terobosan bagi para wanita Di seluruh dunia Tidak hanya melalui karyanya saja Adelson juga bergerak secara aktif Membantu dan menyalurkan Aspirasi, ide, dan inspirasi Para seniman wanita di Amerika Yang tentu efeknya menyebar Luas hingga ke seluruh dunia Hingga orang-orang membuka mata mereka Pada kehadiran seniman-seniman wanita Yang berbakat Sekian video penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh